Hai Sobat Timmedica, di video kali ini kita akan mereview alat kesehatan yang cocok banget untuk mendukung pola hidup sehat dan diet kalian. Buat kalian yang merasa memiliki tubuh kurus dan ingin adanya perubahan ingin jadi lebih berisi atau kalian yang merasa cari ingin mengurangi lemak dalam tubuh kalian, timbangan ini yang kalian cari. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel Timmedica dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video kita seterusnya. Sebelumnya, kita sudah pernah bahas timbangan pintar produk dari OneMate tipe IF-2050A. Kali ini, timbangan yang kita bahas bahkan lebih canggih dan kompleks. Bukan sekedar timbangan pintar, tetapi alat ini bisa memonitor apakah olahraga dan diet kalian sudah efektif atau belum. Kalian pasti ingin memiliki tubuh ideal supaya pecah diri menjalani hari dan tentunya bagus untuk tubuh kalian. Tapi jangan asal diet. Badan ideal tidak dilihat dari kadar lemaknya, tetapi harus memperhatikan masa ototnya. Diet banyak macamnya, ada diet mayo, ada diet OCD, ada diet keto, ada diet tanpa nasi, dan ada diet tanpa daging. Tapi belum tentu cocok di tubuh kalian ya. Di depan saya ini sudah ada dua produkan Omron seri Karada Scan, tipe HBF-214 dan tipe HBF-375. Karada dalam bahasa Jepang artinya badan atau tubuh, jadi Karada Scan artinya alat monitor komposisi tubuh. Kita akan kumpas tutas fisik dan fitur kedua timbangan ini, biar kalian tidak bingung memutuskan timbangan yang cocok untuk kalian. Sekarang kita review Karada Scan tipe HBF-214 dengan kisaran harga Rp 800.000. Tipe ini sudah bergaransi 2 tahun, jika ada kerusakan bisa langsung datang ke Intermedica dan akan kami bantu klaim ke pihak Omron. Tipe ini memonitor komposisi dalam tubuh kita dengan cepat, akurat, dan mudah. Makanya didesain dengan simpel dan minimalis seperti ini. Dengan 4 sensor, dengan layar kecil di tengah, dan 4 tombol, tombol kiri, kanan, memori, dan setting. Lalu timbangan ini memiliki fitur-fitur seperti di bawah sini. Yang pertama, bisa mengecek berat badan kita. Yang kedua, body max index atau indeks masa tubuh adalah angka yang menjadi standar untuk mengetahui apakah berat badan tubuh kita itu termasuk normal, kurang, berlebih, atau obesitas. Nah, untuk mengetahui bodemi ini, kalian bisa menghitung dari berat badan dibagi tinggi badan. Berikut tabelnya. Yang ketiga, body fat adalah pesantase lemak di dalam tubuh kita yang fungsi itu untuk sebagai cadangan energi dan melindungi tubuh kita. Berikut tabelnya. Wanita dan pria dibedakan ya. Yang keempat, skeletal muscle adalah otot tulang yang fungsinya untuk menggerakkan tubuh kita. Skeletal muscle bisa ditingkatkan dengan melakukan aktivitas seperti warga dan lainnya. Cara menghitung persentase skeletal muscle itu dilihat dari masa otot dibanding berat badan. Berikut tabel skeletal muscle. Yang kelima, visceral fat adalah lemak yang berada di dalam perut dan menyediakan organ vital. Nah, biasanya untuk mengetahui visceral fat kita itu kita harus mengecek menggunakan MRI dan itu sangat mahal. Tetapi dengan keempat ini, kita bisa mengecek visceral fat kita di rumah dan lebih murah. Lalu yang keenam, body aches adalah umur tubuh. Fungsinya ini untuk menemukan apakah umur tubuh kita itu ada di atas atau di bawah umur sebenarnya. Dan yang ketujuh, testing metabolisme adalah jumlah kalori yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Tapi jika kalori yang berlebih itu akan mendidikan lemak. Bagaimana caranya agar kalori kita tertantau? Kita akan masuk ke web untuk mengetahui kalori segini itu seharusnya makan apa dan di waktu kapan saja. Yang terakhir adalah 4 user memory. Tentangan ini bisa digunakan oleh 4 orang sekaligus. Sekarang kita unboxing untuk melihat alatnya. Nah, di sini kita dapat buku manual. Lalu ada kartu garansi. Dan ini timbangannya. Sudah ikut dengan baterai ya. Menggunakan baterai A3 4 buah. Kita lepaskan dulu dari plastiknya. Terus kita pasang baterai. Nah, sudah terpasang. Oke, kita tinggal nyalakan. Nah, di sini tuh kita bisa mengatur. Kan ada 4, bisa menggunakan 4 memory. Ada memory 1, memory 2, memory 3, dan memory 4. Kita menggunakan memory 1 aja ya. Set. Di sini kita bisa atur dulu usia. Nah, usia. Terus lanjut ke jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Lanjut ini ke tinggi badan. Disesuaikan aja ya sama tinggi badan kalian. Kalau sudah, tinggal set lagi. Tinggal tunggu sampai 0,0 kg. Kalau sudah kayak gini, sudah bisa digunakan ya. Yuk kita coba. Oke, kita mengukur dulu. Cara penggunaan HBF 214. Yang pertama, pilih akun. Di sini aku pakai akun keempat. Pilih usia saat ini. Kemudian isi jenis kelamin dan isi tinggi badan. Kita mulai pengukuran. Hasil pengukurannya, berat badan aku 50 kg, lemak tubuh 27,2%, lemak organ dalam 3, otot skeletal 28,7, umur tubuh 22 tahun, kebutuhan kalorinya 1137 kalori dan BMI-nya 20,5. Sekarang kita review tipe HBS 375. Dilihat dari kemasan depan, dia sudah memiliki 2 tahun garansi, sama dengan tipe ini. Lalu tipe ini memiliki teknologi sensor full body dengan mengukur komposi dalam tubuh lebih akurat dan lebih tepat. Dilihat dari kemasan depannya, tipe ini tidak hanya memiliki 4 sensor di bagian kaki, tapi memiliki 4 sensor lainnya di bagian tangan. Dengan layar yang lebih besar, tidak hanya memunculkan hasil timbangan, tapi ada display pengukurannya kapan aja, lalu ada display ukuran tubuh. Nah, di sini ada fitur-fitur yang dimiliki tipe 375, yang pasti tipe ini sudah memiliki fitur yang dimiliki oleh tipe 214 ini, yaitu BMI, Body Path, Skeletal Muscle, Thistle Path, Body Age, Testing Metabolism, dan Patuza. Terus apa yang bedanya tipe ini dengan tipe ini? yaitu tipe ini memiliki fitur Subtaneous Fat, atau lemak bagian kulit yang bisa dicubit, seperti lengan ataupun perut. Lalu ada segmental Subtaneous Fat, yaitu dia kalian bisa mengetahui di bagian si full body ini, bagaimana lemak yang kalian yang lebih dan otak kalian yang kurang. Terus ada Sein Age Conferration, yaitu kalian bisa mengetahui tubuh kalian ini lebih tua atau lebih muda, jadi bisa dilihat di sebelah sini. Lalu ada Body Display Card, yaitu sebagian sini. kalian bisa lihat nih, bodi kalian itu ada di bagian otak yang kurang atau bagian otak yang lebih. Oke, sekarang kita unboxing tipe HBF 375. Sudah include dengan baterai A242. Lalu sini ada buku manual, ada body monitor, industri pemakaian, ada garansi, dan ini alatnya. Nah, seperti ini alatnya. Sekarang kita pasang dulu baterainya. Sudah terpasang. Kita nyalakan dulu perimbangannya. Nah, kita sudah nyalakan seperti ini, dan sudah di setting tahun, bulan, dan tanggalnya. Kalian pilih akunnya. Kita pilih akun 4. Terus kita isi tahun lahir. Terus ini bulan. Ini tanggal. Terus jenis kelamin. Ini tinggi. Nah, jika sudah kita tunggu sampai 0,0 kg. baru kita bisa menimbang. Nah, jika sudah seperti ini, tarik dulu ini ya. Lalu kita naik. hasilnya bakalan langsung ada, ini hasil belat badan, body fat, facial fat, RM, BMI, body A. Nah, terus kita lihat ya. Ini area ceknya. Ini lemak kesuruhannya. Ini lemak bagian perut sampai bawah. Ini lemak di lengan. Lalu ini lemak di bagian paha dan kaki. Terus ini otot ya. Otot di sekeruluhan badan. Untuk otot di bagian perut sampai bawah pinggul. Ini otot di lengan. Lalu ini bagian otot di paha dan kaki. Nah, sudah. Nah, kebetulan saya sudah melakukan timbang selama 7 hari. Kita lihat di memori ke satu. Ini kita matikan dulu. Nyalakan. Masuk ke akun satu, ke memori ini. Nah, di sini sudah ada dua angka ya. Sudah ada dua pengukuran. Dari 7 hari ke belakang, ini hasilnya normal, karena di tengah-tengah. Ini satu hari kemarin, saya mengukur juga tetap normal. Nah, untuk ini, kalian bisa mengecek di hari ini juga. Oke. Oke. Oke, kita udah review dan udah coba kedua timbangan ini. Untuk kedua timbangan KADASCAN, HBF 375 dan HBF 214, yang ini keduanya menggunakan teknologi BI, yaitu Bioelectric Impedent. Terus, untuk tipe 375 ini menggunakan sensor 8 sensor, yaitu 4 sensor yang ada di bagian kaki, dengan 4 sensor di bagian tangan. Sedangkan tipe 214 ini hanya menggunakan 4 sensor saja. Yang kedua, dari layar. Untuk layar 375 ini lebih besar, karena dia tidak hanya memberikan atau memunculkan angka saja, tapi dia itu ada grafik tubuh dan ada memorinya. Sedangkan tipe 214 ini layarnya lebih kecil, karena dia hanya memunculkan angka saja. Dan yang ketiga, dilihat dari memori. Tipe 372 ini, dia itu bisa sampai 90 hari. Jadi, cocok banget nih, buat kalian yang lagi progest diet, bisa melihatnya before, after, kalian menjalani diet. Misal, di hari pertama itu, kalian nimbang dengan progest dietnya itu ada di atas nih, ada di plus, berarti, berat badan kalian itu berlebih. Sedangkan 7 hari setelah kalian melakukan diet, itu ada di angka setengah, berarti itu stabil. Nah, seterusnya sampai 90 hari. Sedangkan tipe 214 ini tidak ada ya. Terus, yang keempat, dilihat dari grafik tubuh. Grafik tubuh ini tuh fungsinya, untuk kalian mengetahui, bagian tubuh mana yang harus kalian kurangi lemaknya, atau kalian naiki ototnya. Sedangkan, tipe 214 ini tidak ada. Terus, yang kelima, itu dari harga. untuk timbangan HBF 375 ini di kisaran harga Rp 1.800.000.000. Sedangkan, HBF 214 di kisaran harga Rp 850.000.000. Jadi, bisa disimpulkan, semuanya disesuaikan dengan butuhan kalian dan budget kalian ya. Kami merekomendasikan penggunaan alat ini dilakukan di situasi yang sama setiap harinya. Misal, bangun tidur, buang air kecil, lalu timbang. Setelah 2 jam makan pagi, timbang. Setelah 2 jam makan siang, timbang. Setelah mandi atau makan malam, timbang. Lalu sebelum tidur, timbang. Lakukan hal yang sama dengan kondisi yang sama, biar kalian tahu perbedaannya. Direkomendasikan untuk pengukuran yang lebih efektif, hindari pengukuran setelah bawah raga yang cukup berat. Dan mohon tunggu sekitar 2 jam atau lebih setelah mandi, minum alkohol, minum air putih berlebih, dan jam makan. Karena, estimasi persentase lemak tubuh bisa saja signifikan berbeda dari semestinya. Karena, konten air yang berbeda pada tubuh. Sekian video kita kali ini. Jika kalian minat dengan timbangan Karada Scan, kalian bisa langsung cek e-commerce kami dari toko peden ada di Shopee. Atau, kalian bisa langsung datang ke toko kami yang beralamat di jalan Jendal Sudirman, nomor 693 Bandung. Jangan lupa untuk like videonya, dan share ke teman-teman kalian. Jika ada pertanyaan, bisa langsung komen di bawah. Dan jika kalian punya motivasi untuk diet, jangan lupa beli timbangan ini. Salam sehat! Inti Medica Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!